Halo semuanya, kembali lagi bersama Guggen Dudes Oke guys, lumayan lah muat ya kan Walaupun agak kegedehan dibikin perutnya Tapi better ketimbang bajunya Nike-nya GDT ya Seharian Abimanyu Yang itu sih sama gue sih sekarang gak bisa gue pake gitu ya Kayaknya kalau berat gue di 85an baru mulai oke gitu ya Nah baju ini oke loh guys Dia kayak nyesuain bentuk tubuh gitu ya Bagus lah, gue jadi inget bajunya Itali di Euro 2000 Combat 2000 ya kan Ini juga combat-combat sih tadi ngomongnya Gile, jenis-jen teknologinya masih sama cuman Dikembangkan gitu ya Atau ya gak tau juga ya dikembangkan apa enggak Oke guys, sesuai dengan judul Predator Review Plus Playtest Predator IDV 19 Plus Remake Mania Eh Mania gitu ya mungkin ya Kalau gak salah nama lengkapnya ya Jadi ini lebih ke dibuang sayang sih Video dibuang sayang, review dibuang sayang Karena gue sih sebenarnya gak mau nge-review ini Cuman ketika gue pake kok oke gitu ya Jadi gue memutuskan untuk review ini Nah sepatu ini sendiri gak ada unboxingnya guys Karena gak sempet Gue sih pengen waktu itu pengen unboxing ya Cuman gak sempet Jadi gue urungkan niat untuk meng-unboxing sepatu ini Nah sepatu ini sendiri gue pake di lapangan favorit gue So far ya sejauh ini Yaitu lapangan Liverpool Di daerah pengasinan situ Lapangan yang makin sulit dijangkau ya Karena makin macet guys Daerah situ guys Cuman ya gimana ya Namanya bagus Maksudnya lapangan favorit yaudah ya Kalau ada kesempatan disitu sih Gue usahakan banget Biar bisa main gitu ya Sayang dilewatkan soalnya guys Jadi sepatu ini gue pake di lapangan pengasinan Bersama kawan-kawan MMB MBM sorry Bersama kawan-kawan MBM Main bola mulu Nah jadi komunitas ini Gue sendiri terus terang baru tau Komunitas main bola mulu ini Karena gue diajakin sama agenku Gue diajakin sama Dami Main disini Jadi gue main ini udah minggu lalu sebenernya guys Jadi kalaupun ini tayang Mungkin udah hampir 10-12 hari Dari gue main pake sepatu ini Gue main itu sebelum gue berangkat ke KL waktu itu Jadi ada jadwal main Gue memang pesen lah sama Dami Mek cari jadwal main yuk gitu Gue bilang Yaudah ternyata gue cariin Dan dapet jadwal pagi Cocok banget main di pengasinan Dan gue pake sepatu ini Dan juga remake 2014 Alasannya apa guys Alasannya simple Karena di remake 2014 itu Gue belum ada fotonya Jadi mau gue pake gitu ya Dan ya lo kalo udah ngikutin story gue Si 2014 akhirnya harus Berakhir eranya ya Harus direglu Karena ketika gue pake dibawah pertama copot Nah gue pake dua Gue pake sepatu ini Sebelum gue cerita ke detail Pengalaman gue pake sepatu ini ya Gue mau Ya seperti biasa lah ya Gue bikin kayak video Playtest gue gitu ya Udah pake format gitu ya Jadi gue akan bahas dari sisi Fitting Durability Baru pengalaman main Nah tapi sebelum kesitu Tadi udah gue bilang juga Gue main bersama kawan main bola mulu Dimana main bola mulu Ternyata ada video juga guys Nah Dan gue Sih Udah download ya videonya Bakalan gue tayangin juga nanti Walaupun gue kayaknya Kayaknya gak ada ya Si main bola mulu ini gak ada channel youtube Jadi Ya Kalo lo yang join Nanti lo bakal di share sih Videonya bisa lo simpen Bisa lo jadiin kenang-kenangan gitu kan Bisa lo post di instagram lo Di story lo Kalo lo punya channel youtube Kayak gue mungkin boleh juga gitu ya Boleh lah gitu ya Asal lo Kredit ya kan Tetep kredit ke Main bola channel Jadi nanti juga akan Sepanjang Pengalaman gue Gue akan tampilkan selain foto Dan selain juga foto Ada juga video gitu ya Oke Kita ke fitting gitu ya Jadi gue beli sepatu ini Dari Zain All Shop Mas Asep Thank you banget mas Ini muncul Gak lama Gue Diskusi juga sama Dami Ambil gak ya Sikat Dia bilang gue sikat Akhirnya Gue beli size 43 sepertiga guys Size 27,5 cm Size Adidas asli Pertimbangan gue Kenapa Gue berani gitu ya Setelah gue mikirnya singkat doang Mikirnya 2-3 jam Akhirnya oke lah Gue beli Karena ini bahannya kulit guys Ini kulit Harusnya sih Ini semua kulit ya Sampai sini ya Kecuali sebagian Ankle supportnya ini Sebagian heel counternya ini Semua adalah kulit gitu Jadi gue memberanikan diri Ngambil Karena ya walaupun Mungkin susah dipake Sakit Sempit gitu ya Tapi pada akhirnya juga Ya akan Nyesuaiin juga Dengan bentuk kaki lo gitu ya Nah tapi Alhamdulillahnya nih guys Gue pake kaos kaki Tipis ya Gue pake kaos kaki tipis Karena gue gak mau ambil resiko Gue pake kaos kaki tipis Dan gue pake sepatu ini Masuknya sih Lumayan susah lah ya Walaupun nih Gue bisa bilang Gak sesusah Pake si Alpha Elite Sama-sama Laceless guys Tapi ini ya Gue bilang ya Nah ini tuh Sebenernya Ini juga tinggi nih Guys Si heel counter ini Tinggi gitu ya Tapi Ininya lebih fleksibel gitu ya Mengakibatkan kaki gue itu Bisa masuk gitu ya Gue gak bilang cepet juga gitu Tapi Gak sampe 15 menit Gak sampe Cepet lah Sekitar 6-7 menit lah Buat pake ini Walaupun ya berkeringat juga Sebelum pake Cuman Ya udahlah ya Yang penting kan Sesudahnya pengalaman bermainnya Gimana gitu ya Nah kalo pengalaman bermainnya Gak enak Gue akan bilang gak enak Tapi itu nanti guys Jadi intinya gue pake kos kaki tipis Dan just nice Kiri kanan gue gak ada masalah Depannya juga gak ada sisa Ini sepatu kayak main Buat gue banget gitu ya Pas banget dengan kaki gue gitu loh Jadi sebenernya Cocok banget harusnya buat gue gitu ya Buat jadi senjata tempur gue ini cocok banget Karena bener-bener Pas banget di kaki gue Nah cuman beratnya ini berapa Nanti gue coba timbang Gue tampilin lah ya Disini Karena gak gue unboxing Gue gak tau juga beratnya Cuman ini Cukup ringan gue bisa bilang ya Mungkin di bawah 250 gram Mungkin ya Let's see nantilah Oke Itu dari sisi Fitting Cukup nice 27,5 di gue Masuknya aja agak susah Sekarang kita ke durability guys Jadi sepatu ini gue beli Katanya sih brand new in box ya Tapi harganya Agak miring Cukup miring gue bisa bilang Walaupun setelah gue Terima ya Sepatu ini Itu ada kesan lembab Dan kayak bekas Kena air gitu ya Gak tuntas gitu Tapi ya Gak masalah lah Gue bilang gak ada minusnya Ketika gue terima gitu ya Which is fine gitu ya Dan setelah gue pakai sekali Di lapangan Apa Penghasilan tersebut Dalam kondisi lapangan Basah ya Pagi ya Karena mungkin malamnya hujan Atau berembun So far sih gue bilang Gak ada masalah lah Untuk durability-nya ya Walaupun ini sepatu cukup lama Udah 3 tahunan Dan mungkin disimpan Gak dipakai sama owner sebelumnya Sama sekali gitu ya Karena ngomongnya sih brand new Jadi ya Gue sih bisa nilai Gak ada Keluhan lah untuk durability Walaupun ini bagian depannya Ternyata baru ketahuan sama gue Itu agak udah kelopek Ininya ya Catnya gitu ya Jadi ini udah kelihatan kulitnya Kulit aslinya gitu ya Itu sih Kalau dari segi mobility Ya adidas lah ya Harusnya sih Lebih awet daripada Nike Pengalaman gue gitu ya Kalau beli sepatu Selanjutnya nih Ke pengalaman gue bermain guys Gimana kira-kira pengalaman gue bermain Belum gue cuci tuntas ini ya Kenapa ada waktu gue cuci ya Jadi sepatu ini sendiri Gue pakai di bawah kedua guys Permainannya sendiri Sekitar 20 menit Total ya 20 Sampai 25 menit mungkin ya Dan sepatu ini sendiri Gue pakai Udah lumayan lama Sebelum game itu mulai Jadi Ya gue bisa bilang Ini 30 menitan gue pakai Di kaki gue Which is Dari segi fitting tadi Gak ada masalah Enak Kiri kanan oke Busanya juga Karena cukup banyak Di bagian ini Heal containernya ada busa guys Cukup banyak Bagian knittingnya Masih grip banget Karena ya baru gitu ya Dan ini juga masih kelihatannya Gak longgar gitu ya Masih kelihatan baru Masih kelihatan Perfect lah gitu ya Dan Gak surprise sih Ketika gue pakai itu udah enak Gue udah bakalan ngerasa Ini kalau gue main sih enak banget Dan itu enak banget gue main guys Gue kayak Main tanpa celah lah gitu Sayangnya sih Bola yang digunakan bukan bola matchball ya Kalau pakai bola matchball sih Gue bakalan Wah Lebih Explosive kali ya Dan gue Ada di menit akhir itu Membawa bola melewati 3-4 orang gitu ya Walaupun shooting gue masih ke atas gitu ya Jadi ya Ya begitulah guys Dari segi permainan sendiri gue pakai Bener-bener gak ngerasa ada celahnya Gue cocok banget Pakai sepatu yang enak Untuk passing enak Untuk shooting enak Untuk control enak Untuk naro bola enak Aduh Perfect banget ini sepatu Serba enak gitu ya Ya overall Gak ada masalah lah Gue dengan sepatu ini ya Kalau ditanya nilai ini Berapa nilainya Ini gue berani kasih nilai Hampir 8 guys Kenapa hampir 8 Karena masuknya susah Kalau masuknya gampang Karena gue gak dapet sendoknya sih ya Kalau gue dapet sendoknya Mungkin lebih gampang Mungkin ini bisa 8 gitu ya Karena gue gak dapet sendoknya Masuknya susah Butuh effort 5 menit plus Ya udahlah ya Jadi gak bisa mengharapkan Dapet nilai lebih dari 8 juga 7,8 lah Kurang lebih nilainya ini Minusnya cuma 1 itu aja sih Ada 2 sih minusnya Gue gak ngegolin Pas pake sepatu ini Walaupun gue ada peluang emas Banget-banget lah Oke guys Segitu aja sih dari gue Review plus playtest gue Untuk sepatu ini Tungguin review plus playtest gue Untuk si spek smart clock ya Soon akan gue rekam Karena lagi gue Angin-anginin sepatunya Agak lembab Setelah gue pake Tadi sore Di penghasinan juga Jadi ya Buat lo Sabar Yang mau nonton itu Nikmatin aja dulu 2 video gue ini Video unboxing jersey ini Plus Bacotin jersey ini Plus Review plus playtest sepatu ini Oke Segitu aja deh gue guys Kalau lo Suka dengan video ini Lo boleh like Lo boleh komen Tentunya Lo boleh share ke temen lo Yang penggemar fredator Dan Ya siapa tau masih cari fredator ini kan Walaupun agak susah Terus Kalau lo memutuskan subscribe Setelah nonton video ini Mantep Terima kasih banget guys Mudah-mudahan support lo Mudah-mudahan ya Support lo tuh Sangat berarti bagi gue Segitu aja Mudah-mudahan bermanfaat Golden Dutch Amin